Gua suka pantat dari dulu, gak tau kenapa Inilah luas, harusnya sih luas ya Lebih luas, lebih luas Sekarang kita kembali ke segmen yang telah lama hilang Berasa sih, mewahnya Lama ya? Iya Bisa ngopi dulu Bisa ngopi dulu Dulu, dia gak berjalan Anggar Dan buatan Cina Ya, kondisi hujan, diem semua Kita berdua-dua Tidaknya udah pernah takat Halo boss geng Balik lagi di Nyetam Mobil TV Balik lagi di studio Betul sekali, udah lama kita gak di studio Yoi Dan sekarang kita mau bahas Cerity Go Second Pro Betul sekali Intro Nah ini lawannya itu Honda HRV Ya betul Hyundai kereta Kia Seltos Bener Nomor sekali Kelas-kelasnya itu Walaupun dari segi bentuk Sebenarnya lebih besar sedikit ya Eh lebih panjang Sedikit lebih panjang Dia emang Kalau misalnya secara dimensi Emang miripnya sama SUV Eropa Ya betul Terus kayak Jeep Kompas Terus ada Peugeot Pujo Pujo Nah itu mirip-mirip CX berapa kalau CX kan Mazda CX CX30 CX30 Betul sekali Karena kalau CX3 dia agak kecil Karena Mazda 2 kan Betul Nah ini yang menarik Harganya apa Harganya itu pemirsa 370 juta sampai 430 juta Untuk yang kipetur tinggi Iya menarik banget Karena fitur-fitur Dan emang mobilnya itu Wih Kalian bakal kaget sih Kalau revolusinya mobil Cina itu Sebegitu besarnya Menurut kita ya Pan X Pas kita cobain juga Itu bener-bener Ya kita tahu lah Dulu Cherry seperti apa Tapi sekarang Cherry itu Enggak boleh dipandang sebelum mata Wih build quality sih Rock chair Bener dah Ini sebelum kita mau membahas Lebih lanjut Kita mau menyapa dulu penonton kita Dari Para Pengrajin Karpet Mii Kita sudah menang mereka Mereka sudah pada hadir Sebenarnya Terima kasih ya Tiba-tiba Selat-selat sebutan mereka Membuat karpet Untuk Mio dan Mario Betul-betul Ya udah Langsung aja kita bahas Di Tampilan eksterior Nah gimana menurut lo dari desain eksterior Kalau dari desain eksterior Mobil ini tuh sebenarnya tidak Tidak Bukan tidak pantas Pan Kurang tepat dibandingkan Untuk mobil Jepang SUV Jepang Tapi lebih tepatnya Dia tuh dibandingkan dengan mobil Eropa Walaupun harganya timpang jauh ya Cuman dari segi eksteriornya tuh Desain segala macemnya sih Ini mengarahnya sih ke Eropa Mengarah Eropa banget Desainnya chic Chic Terus kayak Mantap Dinamis Modern Jadi meskipun harganya Murah Murah Terjangkau Terjangkau Kita ngomongin terjangkau Tapi emang desainnya tuh Wah Iya gue bilang desainnya Elite Makanya kita pakai Rapi-rapi Rapi ini karena ya Memang mobilnya Itu diciptakan untuk Kalem-kalem seperti ini Iya X-Mode X-Mode baru protek Yang umur-umur 30 Gue pengen beli mobil baru Apa ya kira-kira Iya Ini cocok Misalnya jadi opsi Opsi Nah kalo misalnya yang paling lu suka Bagian exterior Kalo gua sih ngeliat exterior ya Belakang sih pak Tetep Belakangnya Gua suka pantat dari lu Gak tau kenapa Fetishnya kalo liat mobil di pantat Kalo gua grillnya sih cakep Grillnya cakep Terus model Apa kayak grillnya kan Emblemnya Emblemnya segitiga gitu Cucok Ceri Ceri banget Oke Kalo misalnya nilai Nilai dari 5 bintang Dari 5 bintang Gua kasih 4 Gua 4 4 ya 4 Oke lah Selanjutnya Desain interior Interior Ini yang harus gue Acumi jempol Ini Eropanya bener-bener kental banget Dari Dari bau Lo pasti kalian tau semua dong Kalo kalian masuk mobil Eropa Kecium bau apa tuh Baunya khas banget Iya Ini ada di dalam cherry Karena ini Leathernya Bau leathernya Iya Emang pake Leather yang kualitas dipake Mobil Eropa Terus dengan harga segitu Bisa dapet mobil yang ada Ambient lightnya Kaya merk Eropa 11 lah Dan bisa disco Bisa Jadi dia ngikutin beatnya lagi Jadi ada bisa disetting Ambient lightnya itu bisa ngikutin beat Is Is Gitu kan ya Stop Kalo misalnya Gua paling suka Apa ininya lah Dashboard Dashboard Bagian tengahnya Kaya itu mengingatkan gue Sama brand Eropa Iya betul Sama sekali Yang tiga huruf itu Tiga huruf Terus kali Sama dashboard Konsol Konsol Tiga huruf Depannya B Jadi mobil Eropa banget Nomero banget Cakeplah Secara desain Dia oke Panoramiknya juga gue suka kan Iya Simple gitu loh Bener Dan posisinya itu Gak bener-bener ada di atas kepala banget Jadi posisi agak sedikit mundur Jadi kalaupun kita buka Sebenernya itu Sinar matahari kalo singkul Gak terlalu kena langsung ke kepala Bener-bener Cuman sayangnya Emang unit test kita Gak ada kaca film Gak ada kaca film Jadi Aquarium Aquarium banget Oh iya Ngomong-ngomong Aquarium ya Dan kacanya itu warnanya hijau loh kan Iya Kayak mobil Eropa banget Kalau desain interior lu kasih bintang berapa? Tuh lah Jujur aja desain interior gue kasih 4,5 bintang Tinggi dong Karena aspek-aspek yang gue mau ada di situ Gue 4 aja 4 udah oke Udah oke banget Secara dimensi Cherry Tigo 7 Pro ini memiliki panjang 4.500 mm Lebar 1.842 mm Dan tinggi 1.746 mm Oh dia cukup besar juga Pan berarti ya? Lumayan besar Untuk di kelas compact SUV ya? Iya Ini juga wheelbase nya 2.760 mm Jadi emang Inilah luas ya? Harusnya sih luas ya? Lebih luas betul Dia kalo misalnya dibandingin sama SRV Dia lebih gede Tapi kalo dibandingin CRV Lebih kecil Berarti dia di tengah-tengah antara CRV dan HRV Betul Ini sama wheeling almas lah Wheeling almas boleh Masih boleh Beda-beda tipis lah dimensinya Untuk itu Kita liatin lah akomodasi dalamnya tuh kayak apa Nah itu Karena itu penting buat perbandingan juga ya Pan ya? Yuk langsung aja Nah sekarang kita sudah ada dalam mobil untuk membahas akomodasi penumpang Yoi boss geng Gimana duduk di depan? Tinggi gue 173 cm Ini posisi terbaik gue nyetir mobil ini Udah nih ya? Ya Tinggi gue 178 cm Dan Kalau misalnya dilihat sekilas nih Ini udah luas banget Luas, luas Ini gue ya duduk tuh Coba kita mulai ngukur di bagian headroom pan Headroom ya headroom Tuh Surprisingly 10 jari 10 jari loh Itu luas sih Untuk ukuran mobil yang ada panoramiknya sebenernya Iya karena biasanya yang ada panoramik sunroofnya tuh kayak Pendek Pendek Karena harus Mengakomodir si sunroofnya ini Terus kemudian room like apa? Coba dihitung Kalau legroom nya Ya lumayan juga ini 5-6 jari lah 5-6 jari Gue posisinya udah mulai Gue agak mundurin sebenernya Jadi ngejar posisi nyaman aja Jadi kaki gue agak lurus Nah itu berarti di belakang saya masih ada 5-6 jari Iya bener-bener luas di belakang Iya Dan nyaman Ini ada Sunrise-nya disini Sek Ini mobil emang khusus X-Mode-X-Mode yang baru meletek ya pan Ini interiornya bagus banget loh Berasa sih mewah nya Arak nya Eropa Betul Disini ada cup holder Cup holder Cuman sayangnya Apa tuh Disini gak ada akses ke bagian Jadi dia gak bolong ya pan hitungannya Biasanya kan kalau mobil Eropa suka bolong tuh Ya Sayangnya ini bukan mobil Eropa pan Iya bener Iya Biasanya buat naro ski ya kan Iya Di Indonesia gak ada ski Yaudah kita lanjut ke akomodasi barang Sekarang kita kembali lagi ke segmen yang telah lama hilang Iya betul sekali Sudah lama hilang Iya ini Boss Box pengetes akomodasi Iya betul sekali ya Seberapa akomodatif Cherry 37 Pro dibanding Saingnya lah Dari visual ya Iya Ini kayaknya lebih besar deh pan dari kompetitornya Sepertinya Sepertinya Kita coba tes aja gimana Oke langsung Berarti ini total mungkin Box kecil ada tinggapan sama disini Bisa sih bisa Tapi ya Emang Apa ya Mobilnya bagasinya panjang sih Panjang-panjang ke dalam Jadi kalau misalnya buat koper besar itu dia bisa masuk dalam Iya betul sekali Oke lah udah cukup sih Cukup sih Berarti kalian sudah lihat secara visual Iya 2 box besar Dan kemungkinan bisa 3 box kecil seperti ini Masuk ke dalam Tutup bosing Electric Elite Elite Lama ya Iya Lumayan Bisa ngopi dulu Bisa ngopi dulu Bicara soal dapur pacu Mobil ini dibekali mesin 1500 cc Turbo charger Ingat Turbo charger Jadi mobil ini pasti kencang Kencang Menghasilkan tenaga sebesar 155 hp Dan juga torsi sebesar 230 Nm Lumayan banget lah Kalau misalnya kita bandingin sama kompetitor utamanya HRV yang kelas SE SE bukan RS ya Pan Bukan RS Kan bedanya jauh Pak Harga Bedanya jauh Nah ini tenaganya jauh lebih besar 30 hp Iya Berasa kok Berasa banget Kayak mesin mobil di remap Berasa Kemudian transmisi ya Pan Coba jelasin Ini transmisinya CVT 9 percepatan simulasi Simulasi Ingat teman-teman simulasi ya Tetap CVT tapi dia mensimulasikan Layaknya dia menggunakan transmisi 9 percepatan Jadi kayak ada Ada perpindahan giginya lah Nah ini disalurkan ke roda depan FWD Front wheel drive Oke lah Oke kok Kalau misalnya soal dapur pacu Dia tenaganya lumayan Terus halus Pak Halus Penggulannya itu sih Ya maksudnya Untuk saat ini ya Kita nggak expect Sarang mobil buatan Cina Sekarang bisa segininya ya Pan Iya Ini sih udah refine banget lah Refine, jauh sekali refine Apalagi mesinnya ini mesin buatan sendiri nih Coba banget nih Cherry Oke Kalau misalnya dapur pacu Nah soal mesin sama akomodasi udah dibahas sama kembaran kita yang ganteng-ganteng gitu Ganteng-ganteng itu biasa lah Sekarang kita bahas fitur Ini gua harus nyontek Karena banyak banget fitur Ini kita bahas killer feature ya dulu ya Oke killer feature Sebutin Pan Killer feature tuh 4 fitur unggulannya Ada Ada sepasti Advanced Driver Assistance System Ini yang salah satu yang diunggulin banget sama Cherry Situ ada 360 kamera dengan Surround View Nah ini Untuk mobil yang harga segitu Itu sudah diberikan package yang menarik menurutnya fitur Itu kayak kamera surrounding itu di kompetitor-kompetitor lainnya belum ada Dan itu kepake banget Pan Dan itu kepake banget Pan Dan itu kepake banget Pan Kalau misalnya buat parkir Atau kalau misalnya kita mau belok gitu Tiba-tiba ada motor kan keliatan Betul Betul Habis itu ada juga Cherry Intelligent Force Assistant Nah Kalau di iPhone Siri ya nomol Iya Jadi kita panggil dia nomol Kita panggil nomol Halo Cherry Yes I'm here Habis itu yang terakhir Panoramic Sunburst udah kita bahas ya Ya betul Sebenernya ada satu lagi fitur yang gua suka Walkaway itu Baggage itu lho kan Oh iya Itu keren banget menurutnya Jadi kayak Lu maju ke depan Cuk 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 Terus nanti Ada Dia ngasih sign dikit Abis itu lu mundur ke bagasi Ya udah Udah gak jaman bro Udah gak perlu Pake kiri kanan Kiri kanan itu udah gak perlu Iya kadang suka error sensor Ini langsung Kita cuma Error Siapa error Siapa error Ya iya Habis itu Ya kalau misalnya kita bahas lebih lanjut Di interior ada LCD Layar LCD Multifungsi 7 inci yang di tengah itu Layar infotainment Ya layar infotainment Mirip kayak iPad ya Iya Terus dibawahnya juga ada Layar LCD Smart AC nya Ya betul Smart itu Build quality nya Bagus banget Bagus banget Gak lupa juga ada speedometer digital 10,25x Nah Mengingatkan speedometer nya Gua inget sekali kayak dash logger nya Ya Product US itu kan Mirip banget Dia simple kotak dia berwarna Terus serba digital gitu Ya cakep sih cakep Dash logger apa speedometer Nah kalau misalnya kita ngomongin ada sinyal lebih lanjut Itu ada 10 fitur utama Apa aja teman coba Coba Land Departure Warning LDW Ada adaptive cruise control yang udah kita coba Ya cruise control juga enak Ada door open warning Ya betul sekali Ada reverse tendency alert Ya Ada autonomous emergency braking yang udah kita tes ke video Ya itu bener Itu bener Autonomous braking yang udah kita tes juga Berhasil Ya berhasil Berhasil Dia bedanya nggak ada notif nya tuh Dia nggak ada notifnya memang Cuman dengan beratas speed limit nya juga nggak tau Ya kan Karena memang itu kan untuk menghindari Pedestrian Jadi ternyata Leda itu diciptakan untuk pedestrian Jadi kayak jalanan di kota Ya jadi dia Kalau misalnya ada pedestrian Jadi langsung ngeram Langsung ngeram Ngeram Enggak pakai tut 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 Gitu kan Kadang soalnya bikin panik juga Pak Ada notif-notif gitu Nah itu salah satunya mungkin Yang diperhatikan juga sama Cherry Kadang bunyi sound yang terlalu kencang juga warningnya itu bikin kita tuh agak kapok ini yang terakhir ada branch for detection ini kepake banget ini kepake juga jadi kalo misalnya kita mau nge-send kiri atau nge-send kanan dia langsung aktif dia langsung aktif begitu kalo misalnya dari segi fitur berapa bintangnya? ya gue kasih pas tenang lagi karena banyak banget iya bener sih patah baik banget untuk harganya sih emang fiturnya makanya yang gue bilang ini karena harganya segitu gue juga sedikit kaget sebenernya pas denger dia nyebutin harganya segitu wah yang bener dengan fitur sebanyak ini banyak dapet ya gitu iya sekarang masuk ke impresi berkendara impresi berkendara Bos King gimana menurut mobilnya? ntar dulu, dia baru jalan pancar dia baru nyetir so far sih mobil ini enak ya enaknya tuh gimana pak? ini untuk kelas SUV dan buatan Cina ini improvement nya bagus banget kan? dibanding mobil-mobil Cina sebelum yang pernah gue cobain? iya betul sekali yang pernah gue cobain sebelumnya ini handling nya smooth gak tau ya ini emang driving experience gue yang gue rasain di mobil ini tuh ini bukan ke arah Jepang kan mobilnya ke arah Eropa iya bener sih nih ada posisi tidur bentuk nyaman banget nyaman banget halus halus bukan yang mobil kaku gitu loh ya kalau misalnya dibilang sih agak ke arah itu ya mobil Eropa asal Jerman yang bintang ya itu mirip-mirip lah mirip-mirip mirip-mirip udah gitu nih steering nya juga sensitif jadi gak loose nya itu sedikit biasanya kan ada tuh mobil yang dibelokin tuh jadi harus agak banyak dia baru berasa beloknya ini tuh cuman di tuh oke buat nge-flick oke lah ya buat nge-flick mah enak mobil lah udah tapi emang agak body roll nya body roll nya lumayan-main karena mobil ini tinggi wajar sih kalau mobil nyaman suspensi nya agak empuk terus mobilnya tinggi itu pasti body roll nya pasti berasa ya itu kompromi yang harus dibuat sih ya itu kompromi yang harus dibuat kalau misalnya mobilnya ya karena nyaman bandingannya empuk gitu-gitu ya mau gak mau body roll nya agak pasti berasa wajar lah ini kan compact suv kan mobilnya tinggi kalau radius putar nya gimana radius putar untuk ukuran suv radius putar nya cukup banyak jadi ya karena ini jalanan sempit sih mungkin kalau agak legaan lagi mungkin bisa satu kali putar iya sih ini enak kok mobilnya tapi kalau misalnya dibawa ke gang-gang gitu gak nge-repotin dan ini apa namanya kamera 360 nya juga cukup membantu kan karena emang dia untuk ukuran compact suv emang agak gede ya iya agak gede dia lebih besar dari kompetitor yang mobil jepang lainnya mungkin kalau misalnya perempuan gitu biasa pakai mobil-mobil kecil gitu kayak brio atau mungkin HRT masih agak ya harus ada adaptasi lagi betul-betul ada adaptasi juga yang gue rasain gue sih agak sedikit suka sama performa nya performa nya tuh bawah ke atas nya ke tengah itu tuh terbilang responsif ya karena mesin turbo juga karena mesin turbo jadi dari low RPM dia naiknya cepat nanti abis ini kita tes ada lurusan gimana rasanya dari dia nih sekarang kita cobain yang echo dulu nih gue lagi diem start jalan 3 2 1 go oke lah oke lah oke lah Pan nah dia cepet kan pergantian giginya simulasi pergantian giginya simulasi cepet nah dan kalau menurut gue ini cukup halus sih Pan walaupun berasa ya tapi halus kok pergantian giginya halus tadi tuh yang kita coba tuh mode echo karena ya pada akhirnya ini tetap CVT Pan tetap CVT ujung-ujungnya memang disimulasikan biar mengundang adrenalin nah betul jadi biar gak flat aja cuman ngeeeeng gitu betul ntar kalau gak ada simulasi kayak motor Matic-Matic aja bener yaudah ngong gitu dong gitu sekarang kita putar balik kita coba yang sport tuh enak Pan jalanan bergelombang aja tuh mobilnya wavy gitu loh Pan hmm dia gak godak-godakan gitu terus yang gue suka mobil ini mungkin karena build quality nya lebih baik sekarang ya Pan road noise nya tuh cukup minim Pan ini gue udah ada db-meter db-meter nih nanti kita tes latin coba lu jalan manteng 40 km per jam gitu lah ini gue nyalain ini udah nih ini kondisi hujan diem semua sedih semua kita berdua-dua iya di belaknya udah penampakan ya 54,9 wow oke lah cukup rendah ya hitungannya meskipun ini kan Panoramic Sunroof ya biasanya kan terkenal agak berisik kalau kenal hujan tapi ini oke sih oke oke kayak ya suara paling besar tetap dari sininya tetap dari panoramic cuman kayak pintu-pintunya itu oke pintunya oke peredamnya juga bagus kan mobil nah ini depan udah jalanan udah kosong kita coba sekarang kita mau nyoba sport mode kas wow ada spinnya Pan iya boleh loh ada spinnya loh dia oh beda cerita Pan beda-beda beda ini lebih narik mobilnya nih wuh mantap kenceng loh mobil asli kenceng 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 nanti setelah ini kita coba komparasi sama mobil-mobil lain ini kan kita single review mungkin nanti kalau misalnya ada mobil lain kita drag race-in buat ngeliat siapnya lebih kenceng oke lah kalau begitu kita balik lagi ke studio ya udah kita lanjut aja langsung ke value for money betul ya tadi kita bahas-bahas kayak dapet bintang 4 bintang 4 terus harganya segitu value for money nya berapa bintang ya pasti 4,5 juta kalau gue bintang 5 karena emang ini secara harga sama apa yang kita dapet dari mobil ini mantap jadi disini kita bukan bahas kekurangannya tapi value for money nya jadi harus diingat juga untuk para pemirsa jangan dibilang kok yang disebutin bagus-bagusnya ada ini yang kita sebutkan ini adalah value for money nya dengan harga sekian apa aja yang kalian dapet itu value for money atau nggak untuk harga segitu ya kayak iya nggak nggak ada yang salah nggak ada yang salah maksudnya kita ya udah gitu you pay what you get gitu cuanya harganya lebih mahal terus kita lebih nitpicking wajar memang masih ada beberapa inilah kayak masih kerasa mobil Tiongkok nya itu masih ada masih masih contoh-contoh nih suara warning nya ya pada suara warning itu masih terdengar seperti ini khasnya mobil Tiongkok belum Eropa banget belum Eropa banget supis dikit ya lakson nya juga lakson nya juga belum belum 2 ton masih singleton tapi ya untuk harga segitu udah mantep banget udah mantep oke kalau gitu kita kiri saya sambil disini bapak betul karena memang ya begitulah pembahasan mobil pembahasan nya ini salah satu mobil Tiongkok yang bikin kita kaget lah kaget kaget maksudnya setelah lama hilang kan ceri ya terus tiba-tiba comeback dengan wow amazing gue cukup amazing sama tohlan sebenernya bener build quality nya sih gue sangat-sangat berhatiin tuh kayak wah banget terus key blood nya tuh bagus bagus key blood nya jadi dia mengarah terkonsep gelas mobil mau kemana terus juga ya terima kasih juga untuk para pengrajin carpet me yang sudah hadir juga kita tidak lupa luput kita mention lagi tetap terima kasih banyak terus juga kita juga masih ada campaign cinta mobil itu jangan untuk apa membayar ya ini masih banyak yang ini lah masih banyak yang agak sedikit tergocek gitu loh tergocek jadi kalau kalian mau beli mobil jangan DPD dulu sebelum melihat kalian melihat mobilnya jadi datang hubungin datang lihat langsung mobilnya ada keberadaannya kalian mau DP silahkan tapi kalau misalnya kalian diminta booking fee apa tetek bank itu jangan pernah mau dan jangan pernah tergiur harga murah saya yakin disini kalian itu juga beredukasi tinggi jadi gak mungkin kalian iya harus tahu lah minimal tahu range harganya iya betul sekali kita tahu pasarnya dulu lah kalau misalnya BMW X3 2018 harganya 100 juta kan gak mungkin itu impossible yaudah kalau begitu kita sudahi saja jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe kalian sangat banget buat kita biar kita makin semangat bikin videonya yoi sampai jumpa di konten selanjutnya bye terima kasih